Lagi-lagi menu makanan atlet PON21 di Aceh Sumut kembali diprotes. Paditia catur PON21 Sumut protes menu makanan yang diberikan hanya sepotong tempe dan sayur kering. Paditia mengancam akan mogok makan jika menu makanan tidak diganti. Hal tersebut terjadi pada Selasa 18 September 2024. Kekesalan memuncak juga dipicu karena beberapa hari terakhir menu makanan tidak ada variasi. Mereka kian kesal menu makanan siang hanya diberi lauk tempe, tumis, dan sambal kentang. Ketua Paditia Pelaksana Cabor Catur Juliski Simorangkir mengaku kecewa dengan menu makanan yang diberikan. Ia berharap panikia bidang konsumsi untuk mengubah menu makanan dengan yang layak. Ia mengaku sudah mengajukan komplain ke Paditia Konsumsi sejak hari pertama. Setelah itu menu makanan berubah, namun sehari kemudian kembali lagi ke menu awal. Juliski sebagai Ketua Pelaksana mengaku malu atas kejadian ini karena menu makanan ini juga diberikan kepada para tamu juri atau wasit dari luar daerah yang bertugas untuk mengawasi pertandingan. Setelah komplain, Panitia Pelaksana langsung mengembalikan semua makanan dan meminta Panitia Konsumsi menggantinya dengan menu yang layak. Para Panitia Pelaksana pun mengancam akan mogok makan jika menu makanan yang disajikan tidak ada perubahan. Selamat menikmati.